hai 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 Bang Raya sendiri mata ibu baik ramah-ramah nah nyanyi kontek ya apa-apa ya yang penting agamanya juga ya kita suka berarti kan nanti pindah rumah udah-udah rumah persiapan rumah udah ada dari karyan lu udah-udah disiapin abang biannya di sama si Jakarta Selatan juga nggak jauh soalnya kan yang dikebagusankan nanti setelah menjual jadi kantor itu peluangnya ikut suami kebagusan sebagai pekerja saja ini untuk prosesi lamaran sendiri itu akan diadakan di mana terus dan siapa saja yang tadi untuk persiapan untuk mengatikannya sendiri atau berhasil menjukan sama kedua dirabian keluarga penyakit-benar ngomong-ngomong kalau dilancarkan oleh Allah akan dilaksanakan tanggal 23 hari kamis ini Mbak Zuhur insya Allah di salah satu gedung di Jakarta mungkin tadinya memang pengennya di pesantren cuman karena sepertinya tidak memungkinkan jadi kita pindahin ke salah satu gedung di Jakarta di insya Allah di Jawa Meriat di Jakarta Mungkin tanggal baik untuk jam berikutnya masih akan dibahas setelah lamaran ya tapi tahun ini ya insya Allah mudah-mudahan insya Allah jangan lama-lama ya Iya saya juga pengennya begini kalau abang Rie mulut tahu kata-kata kerjaannya kesibuan saat-hari lah untuk saat ini saya juga enggak pasti bilang tapi kita biasa kerjanya melalui handphone melalui handphone jadi enggak yang harus ke kantor ini tuh udah enggak lagi jadi sekarang atau pilot semua kerja dari handphone ini lebih kembang yang bisnis-bisnis kecil-kecilan lah kalau ngelihat atur belakang kecil seperti ini akan membatasikan atau membatasikan membatasi kerjanya Rie kisit saya enggak pernah membatasi kerjanya jadi kalau emang dia mau lanjutkan saya enggak masalah saya tetap dukung supportnya terus malah pengennya Rie kis yang ajak abang ter abang ikut Rie kisiu jadi youtuber karena pengennya bisa dapat tuh yang bisa kita nge-vlog bareng punya family vlog bareng kita ini iya udah belajar hebat deh sorry pada keluarga sama Abang Teng fokus ke justru pembahasan-pembahasannya akan kita lakukan nanti jadi yang lain tuh ada urusan yang masih-masih berapa undangan yang disiapin berapa undangan berapa undang-undang kalau waktu lamaran aja tuh sebenernya nggak rame jadi kita lebih mendetik gelatkan kepada keluarga ini saja karena mengingat masih MPKM juga jadi memang kita nggak undang-undang rame dan di Jawa Meriat nanti pun tentu bangkunya sangat berjarak jadi memang kita nggak ngundang yang rame banget Om dan Teng fokus berarti ini menantu pertama kan Teng fokus gimana ya Menantu pertama Menantu pertama ya gimana perasaan kebagiannya menantu seorang youtuber gitu Om dan Teng fokus bye deh kakak Menantu terus ya biasanya jarang-jarang diak youtuber sekarang meskip sering oh gitu ya berarti ingin terlibat di dalam youtube-nya ya kak eh di Cisya ya kak jadi nikahnya boleh dikasih apa-apa nggak? ah insya Allah didoain aja belum berani ngomong nanti aja kalau udah deket-deketnya setelah kayak gini nih deket-deket baru berani ngomong nih kemarin masih kabur-kaburan sekarang udah deket baru berani ngomong ya kenapa sih Cis kabur-kaburan kemarin? mungkin lebih menjaga ya karena gak berani mendahulukan tua juga gitu ya betul segala kemungkinan bisa saja terjadi jadi kita lebih sama-sama saling menjaga kalau misalnya udah fix-fix tali udah pasti yakin banget tanggalnya sekian, hari sekian kita baru berani bicara Bang TR, Cis kan bisa dibilang dari temen-temannya juga banyak dari kalangan hiburan Bang TR sendiri minder gak sih atau gak percaya dirilah temen-temen kalau nih Cis habis-habis semua gitu Alhamdulillah untuk saya sekarang gak ada minder sih kalau mungkin saya kok emang berjumpa emang ya anggap temen sudah udah pernah jumpa juga udah jadi temen jadi gak ada minder di dalam diri saya kalau minder gak jadi ya Bang kita kalau minder mungkin juga gak jadi ya terima kasih terima kasih